Badan Pusat Statistik menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh 5 sektor utama yakni industri, pertambangan pertanian, perdagangan, dan juga konstruksi. Badan Pusat Statistik BPS menyebut secara tahunan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,72% di kuartal ketiga tahun 2022. Pertumbuhan tersebut terus menunjukkan arah pemulihan sejak kuartal pertama yang berada di angka 5,02% dan 5,45% di kuartal kedua. Dalam konferensi pers yang digelar secara daring baru-baru ini, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuono mengatakan, penopang utama tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari sektor industri 17,88%, pertambangan 13,47%, pertanian 12,91%, perdagangan 12,74%, dan konstruksi 9,45%. Selain itu, pertumbuhan juga didukung oleh sektor pengeluaran yakni konsumsi rumah tangga sebesar 50,38%, pembentukan modal tetap bruto 28,55%, ekspor 26,23%, serta konsumsi pemerintah sebesar 7,57%. Dengan melihat tren yang ada ini, kita berharap ekonomi ke depan terus membaik. Karena tadi saya sampaikan, tren pemulihannya semakin lama, tren pemulihannya berlanjut dan itu semakin menguat. Kalau dari pertumbuhan selama 4 jutaan terakhir. Margo menambahkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada kuartal 3 tahun 2022 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 56,30%. Terima kasih telah menonton!